Pemirsa melaporkan terduga pelaku pejabulan terhadap sang cucu, seorang nenek warga kota Sukabumi, Jawa Barat, justru dilaporkan ke polisi atas tuduhan penganiayaan. Pelaku pejabulan tak lain paman korban, melaporkan balik sang nenek atas dugaan penganiayaan dan pengeroyokan. SI nenek berusia 61 tahun ini menangis istri sambil menceritakan persoalan hukum yang tengah ia hadapi. Nenek SI warga Sukabumi, Jawa Barat ini dilaporkan ke polisi atas dugaan penganiayaan dan pengeroyokan oleh keluarga Riansyah, pelaku pejabulan terhadap cucunya yang berusia 8 tahun. Nenek SI sengaja datang ke Jakarta dan bermaksud menemui Presiden Jokowi untuk mencari keadilan. Wasah hukum SI menduga adanya unsur kriminalisasi terhadap Nenek SI demi meloloskan pelaku pejabulan dari jerat hukum. Ini persoalan terjadi pada bulan Oktober yang lalu, tepatnya tanggal 12 Oktober. Sehingga Ibu ini melakukan laporan kepada pihak berwajib yaitu Pores Sukabumi. Namun faktanya proses itu malah mengembangkan terjadinya perdugaan kriminalisasi terhadap Nenek SI korban yang dilapor balik oleh keluarga pelaku atas dugaan penganiayaan dan pengeroyokan. Nenek SI berharap agar kasus dugaan penganiayaan yang menjeratnya segera dihentikan dan pelaku pencabulan terhadap cucunya bisa dihukum seberat-beratnya. Kasus pencabulan terhadap cucu Nenek SI yang terjadi pada 12 Oktober lalu telah memasuki persidangan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainews, melaporkan.